7 tahun nih ini ke 7 dia di penjara kita bareng-bareng beda keyakinan kita beda keyakinan dia yakin banget kalau dia itu ganteng kalau gue yakin banget dia gak ganteng terus dia yakin banget dia kan pengennya silingkul 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 kan dia pengen banget eh dia yakin banget dia bakalan laku nih gue kintilin terus gak ada yang lakut 7 tahun apa? 7 tahun bener ya 7 tahun gak berasa ya? berasa gak? berasa 7 tahun nih dari awal perkawinan pengangguran sekarang pengangguran juga gue juga gak ada bagus-bagusnya lah ketawa-ketawa terus gak ada bagus-bagusnya bukan gitu gimana? gak ada bagus-bagusnya pasti kalau penyari suami jangan kayak saya kenapa? gak bagus hidupnya oh pengangguran tiada guna gitu ya katanya gak baik gak baik gak selingkul gak bagus itu gak bagus loh harusnya selingkul maksudnya yang lain selingkul kan anu gila gak eh gak tau sih nanya ini gak tau jadi ukuran bagus itu sekarang oh aku paham maksudnya selingkul jadi bangga gitu gak rata-rata kan selingkul ya gue gak kan jangan-jangan itu yang bikin gue gak bagus gue gak tau ini beda orang beda gak gak kakam jadi gak baik gak selingkul pengangguran apa lagi? apa lagi ya? masa gak ada lagi? apa lagi ya? pasti banyak pemalas pemalas terus ini kita ngomong apa sih? ketau-ketau mulu pemalas soalnya ngopi terus kita gak bagus lah gak ada itu gak bagus apa orang sirik ya? ini udah tipis gitu jadi ya apa ya dia waktu awal-awal nikah eh sebelum nikah dia bilang dia udah ngomong ke ke orang-orang di sekitarnya lah ya termasuk ke aku berarti mulai besok katanya nih bener-bener sebelum nikah mulai besok gue udah mulai masuk penjara katanya gitu jadi ini udah 7 tahun di penjara enak-enak aja ya lumayan lah di penjara masih dikasih kopi makan 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 enak-enak kita makan ya gak harus yang mahal-mahal tapi kita bisa makan apapun yang kita mau kapanpun gitu ya jajang apapun yang kita mau kapanpun kadang-kadang dia yang masak kadang-kadang gue yang masak kayak gimana juga masakan gue tetap dihabis garam pakai sayur teman-teman kalau ada punya pengalaman tentang ya dengan pasangan atau dengan siapapun yang lucu-lucu boleh tulis di kolom komentar ya percaya gak teman-teman sepakat enggak kalau memang di perkahwinan itu memutuskan untuk memenjarakan diri sendiri bersama pasangan setuju apa enggak ya itu mindset sih nah mindsetnya gimana coba ya kalau kita ngerasa di penjara kita ngerasa tertekan ya gak ada lagi yang di bawah kan apapun itu hanya akan lebih baik ya tiap hari kita lebih bersyukur nah benar hidup itu simple hidup itu keputusan kita kok kita mau bersyukur apa enggak ya ya kalaupun mengerasa hidup kita itu berat ya apapun yang kita rasakan yang kita alamin kita bisa bersyukur aja itu itu luar biasa sih ya ya kayak lu ini bikin-bikin gini kan pas keluarga lu aja gak nonton keluarga kamu nonton ya udah pasti kita memang bikin ini buat diri kita sendiri sih buat reminder kita juga karena kan apa yang ada disini kan abadi ya kecuali kalau kita hapus yang ditonton tuh ya siapa yang bunuh Faisal Basri terus warna kolornya ganjang ya macam-macam gitu iya terus keteknya Erina bau yang gitu-gitu kan yang ditonton ya kalau kita sih yang mau reminder buat kita pengingat buat kita dan maunya bermanfaat juga buat kita semua sih jadi apa yang kita alamin kayak gitu kan no bosip-bosip nah ini adalah salah satu cara kita bersyukur ya apa yang kita jalani kita bikin videonya gak gak tau malu gak tau malu untuk apa malu emang kita ngorongin orang pengingat ya nanti cari suami jangan kayak saya ya iyalah nanti kalau cari suami kayak dia rebutan sama gue dong gimana sih oh berarti keyakinan kamu bener dong kalau kita takut banyak yang mau akhir nih saya gak mungkin kalah kan nasar mu tapi ngomong-ngomong kalah ya memang gitu ya sebentar ya sorry dalam setiap hal kita harus menang sebelum bertanding oh maksudnya kita resiko lebih dari itu semua dipikirin logistiknya ininya pokoknya ketika kita melakukan sesuatu ya ada kita gak mungkin kalah misalnya kemarin lu kan ada nginjemin apa ada orang butuh duit gitu ya kita hitung gitu kalau misalnya gak dibalikin apa yang kita dapet jangan setelah dipinjemin terus kita nangis orang itu jahat ini karena pada umumnya orang jahat ya iya percuma gak ada gunanya itu surat-surat ini kita gak pake gak ada sistem begitu ya tapi kita cari tau aja gitu kalau dia gak bayar gimana apa yang kita dapet sih lebih penting bukan bagaimana cara ngebunuh dia gitu gak boleh ya di youtube tapi ya you got my point jadi sebelum bertanding sebelum melakukan sesuatu ya kita ada 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 yang kita dapet ada nilai yang kita dapet ya kayak saham lah harga itu kan apa yang kita bayar tapi ada nilai yang kita dapet nah gitu jadi teman-teman ayo masih inget kan apa itu harga dan nilai ya itu apa yang kita keluarkan nilai itu apa yang kita kole gitu jadi waktu kemarin juga memutuskan untuk itu walaupun bilangnya sih bisnis ya awalnya ya oh iya kemasnya dengan bisnis ada bisnis tapi pada akhirnya itu adalah meminjam jadi kita dia sih udah ngomong ini hitung-hitungnya ada hitung-hitungannya resikonya seperti apa kalau misalnya terjadi itu resiko berarti yang harus dilakukan adalah apa lalu yang kita ya itu nilainya besar sekali daripada harga yang kita keluarkan untuk ke depannya jadi jangan tertarik jangan tergiur dengan imbalannya misalnya oh pinjam 100 juta dibalikin 120 kita langsung ngeliat untungnya 20 no yang dilihat adalah bagaimana kalau 100 nya tidak kembali modalnya apa yang kita dapat ya bisa beda-beda ya kalau kita ya gak mungkin lah kita sebut disini tapi ada gitu ya dan yang bukan yang tadi saya bilang itu bercanda masa dibunuh kan kita gak dapat apa-apa iya lagian gak worth it juga dibunuh kita gak dapat 100 nya dia mati terus kalau ketahuan iya maksud kamu dihilangkan dalam kehidupan kita lebih tepatnya corak gitu kan dan itu nilainya sih eh harganya sih kecil untuk menghilangkan tapi nilainya kan gak ada iya apa yang kita dapat gitu harus ada kalau gak ada ya jangan apa berapapun itu imbalannya potensi keuntungannya kalau nilai ketika itu gagal gak ada jangan dilakukan apapun itu mau bikin film mau jadi caleg makanya kenapa banyak caleg gagal kan gila bunuh diri juga bunuh diri bunuh diri syukur mati kalau gak mati lo bebanin negara apa kena BPJS biasanya oh iya bener kan lo ngerugiin gue juga iya jadi jangan coba-coba kalau gak ya gini ya kalau saya yang rasa lo hidup aja gak mampu apalagi bunuh diri kemungkinan besar kemungkinan besar percobaan bunuh diri itu gagal iya itu tuh gagalnya gak apa-apa gak taunya dia cacat seumur hidup seumur hidup lagi susahin orang kan aman tuh ya lo gak cacat aja keluarga lo susah sama lo kepala gila cacat lo komen itu sih dari talau lagu siapa itu kok tiba-tiba leman bunda korla bunda korla oh iya udah lama gak denger lagu itu ya terus tadi kan balik lagi ya ke nikah beda keyakinan mungkin pada mikir beda agama kayak keyakinan tuh gak hanya agama yang lain-lain dan perbedaan itu pasti ada pasti lah kayak misalnya ke ke kamar harus pakai baju bersih itu ya kalau mau dibilang klikpid terserah tapi ya itu lah dari perbedaan-perbedaan itu ya gimana kita menghadapinya ya disitulah ini apanya penjara jadi teman-teman yang mungkin sedang apa ya sedang mau memutuskan apakah mau dipenjara seumur hidup dengan seseorang atau mungkin yang sedang mencari-cari tetap semangat tapi kalau cari-cari gak usah mencari kesempurnaannya karena tidak ada yang kesempurna terus satu sih nikah itu itu one step ahead kalau mau selingkuh karena kalau gak ada pasangan gimana apa selingkuh ngelok ingat itu aja ya yaudah kali ya nanti kapan kita lanjut lagi jangan lupa tulis-tulis di kolom komentar oke thank you ya yang sudah nonton ngelok bye